PEMBICARA 1 Siapa yang menulis? Tapi kami yakin bahwa yang menulis laga linggo itu adalah leluhur kami. Jadi kapan berbicara tentang tulisan berarti kita berhubungan dengan sejarah. Yang membatasi antara sejarah dengan prasejarah berarti tulisan. Salah satu hal yang sangat menarik karena dia ditulis dengan bentuk puisi. Jadi hampir semua baiknya itu terdiri dari lima suku kata. Setiap putrajaan itu mempunyai bisu yang tugasnya itu mengisahkan laga linggo ini. Bisu itu sedikit mengalami perubahan tentang tatanan dalam kehidupan kesehariannya. Itu menandakan kesetiaan bahwa walaupun saya ini laki-laki yang gemulai, cerita kasarnya calabai, saya ini punya tanggung jawab. Jadi dalam naskah ilaga linggo diceritakan itu adalah kosmos tiga tempat. Kalau dia ada leluhur, tiga tempatnya turung, itu dewa-dewa. Ada leluhur, tempat tiga, wawon rungur. Bumi Batara Guru itu adalah legenda sejarah. Suatu kebudayaan leluhur. Batara Guru itu turungnya itu ada di sini. Nah sehingga kami menyebutnya Bumi Batara Guru. Jolik Puji itu dicap sebagai wanita pembuat tonar. Tugasnya Jolik Puji adalah meminjam dan menyalin lalu menyusun kronologi ceritanya. Ada beberapa warisan-warisan yang sampai sekarang masih tertanam di masyarakat Sopeng itu, yaitu tradisi-tradisi bercocok tanam. Mion Palok Kerlai adalah jelmaan ibu susuan daripada Dewi Padi ini. Dewi Padi karena selalu diganggu oleh tikus, sehingga satu-satunya yang harus ditemani adalah kucing. Karena kucing itu kita tahu bahwa tikus itu biasanya takut sama kucing. Ada sutradara Amerika yang sangat terkenal, Robert Wilson. Dia memutuskan untuk mengambil laga ligo sebagai topik untuk suatu opera, semuanya teater. Kalau ditujukan untuk film komersil, kok rasanya siapa yang berani ya? Ya maksudnya ini naskah yang besar. Gak cuman didongengin, tapi juga visual sama audionya menarik banget. Setelah kita menyaksikan visualnya itu kadang-kadang kita justru merasa ekspektasi kita tidak terjawab karena tidak sesuai dengan bayangannya kita. Pertama kali dengar ilagal ligo dikiranya ini kayak pertunjukan dari luar negeri atau bagaimana gitu. Terus pas dikasta orang tua ternyata itu dari Indonesia, aku benar kaget. Cerita yang datang dari masa yang lama dan itu tidak diurban. Dan ini naskah, cerita yang lama, kemudian diadaptasi, kemudian kami memainkannya bersama musik. Itu sebenarnya diinfluence dari musik Nusantara. Lewat kisah, lisan bapak saya itu agak-agak lain. Makanya kan lainnya ini, ya saya berani untuk membuat juga kisahnya dalam buku novel ini. Dalam 2006 kita banyak menggali dokumen-dokumen manuskrip-manuskrip kuno dan tidaknya kuno tapi juga yang memiliki nilai-nilai historis. Dan kemudian mengusulkannya secara aktif ke UNESCO, ke pihak MUW Pusat di Paris. Sehingga sampai saat ini kita sudah memiliki beberapa dokumen yang dianggap dan diakui sebagai memory of the world. Terima kasih telah menonton!